Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom kakak-kakak, selamat tahun baru semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat perkenanan Tuhan bagi kita semuanya. Hari ini kita memasuki tahun 2021, tahun integritas. Nah kakak berharap adik-adik, papi mami, kita semuanya makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makin bergairah mencari wajah Tuhan, hidup berkenan bagi Tuhan. Kita minta roh kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kalian kedua. Nah adik-adik, siap untuk beribadah? Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main, jangan sambil makan, apalagi sambil tiduran, jangan ya. Nah sebelum kita beribadah, kita berdoa lebih dulu yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berikan hari yang indah. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memperingati, merayakan tahun yang baru. Tahun 2021, tahun integritas. Kami berdoa agar kami semua, orang-orang percaya, makin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makin sungguh-sungguh dalam beribadah, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Agar hidup kami berkenan di hatinya Tuhan. Dan kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, urapi kami ya. Engkau menolong kami semua dalam beribadah. Berikan hati yang takut akan Tuhan, cintakan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Urapi kami semua ya. Urapi adik-adik, urapi papi mami, urapi kakak-kakak, urapi kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik selamat beribadah, selamat tahun baru Tuhan Yesus, memberkati kita semuanya. Dadah! Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Selamat tahun baru adik-adik, selamat tahun baru papi mami, selamat tahun baru semuanya. Puji Tuhan ya kakak, kita bersyukur kalau Tuhan Yesus membiara, menjaga, dan menuntun kita sampai hari ini. Kita boleh memasuki tahun 2021. Iya kak, betul sekali. Kita bersyukur dan bersyukur cita atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita kak. Nah kakak harap semuanya siap memuji, memulihkan nama Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Bikin dengan dikit, berdiri yuk. Hari ini ku rasa bahaya. Berdiri yuk. Berdiri yuk. Berdiri yuk. Berdiri yuk. Hari ini ku rasa bahaya. Berkumpul bersama saudara seniman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Tuhan Yesus. 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 Inti kurasa bahagia Berkumpul bersama saudara sedima Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Menggantikan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Kau sahamaku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita Kau sahamaku, kau saudaraku Tiada yang dapat memisahkan kita Tiada yang dapat memisahkan kita Tiada yang dapat memisahkan kita Haleluya Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Ayo adik-adik kita lebih lagi memuji Tuhan Yuk haleluya Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka Ria Mari kita bersuka Ria Hari ini harinya Tuhan Mari kita bersuka Ria Bersuka di dalam Tuhan 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 Kayakan kehadiran Tuhan sebab dia yang layak dipuji Kayakan kehadiran Tuhan sebab dia yang layak dipuji Suka di dalam Tuhan Suka di dalam Tuhan Suka Nah sedalamanya kita tidak bisa berkumpul Kita beribadah secara online di rumah masing-masing Memang sih kita tidak bisa bertemu teman-teman sekolah minggu kita Tapi kita harus tetap bersuka cita Mengucap syukur dalam situasi apapun Yang penting di dalam hati kita harus tetap percaya Bahwa Tuhan Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera Serta suka cita dalam hidup kita Nah iya benar banget tuh Kak Angel Kemarin kan kita baru saja nih merayakan Natal Merayakan kehadiran Tuhan Yesus Sang penebus di dalam hidup setiap kita Nah bagaimana kalau kita sekarang ajak adik-adik Membuji penyembah Tuhan lebih lagi Kak Angel Yuk adik-adik kita mempersembahkan korban syukur Pujian penyembahan kita Dengan sungguh-sungguh hati buat Tuhan Yesus yuk Ku rindu kau Tuhan Ku rindu kau Tuhan Lebih dari segalanya Ku cinta kau Yesus Ku rindu kau Yesus Lebih dari segalanya Ku cinta kau Yesus Kau lah gambar hatiku Ku sembah kau, ku puji kau Samanya tinggal di hadiratmu Yang ku mau bernyedankanku Yesus kau gambar hatiku Kita ulangi lagu ini lagi adik-adik sekali lagi Ku rindu kau Tuhan Langi dari segalanya Ku cinta kau Yesus Kau lah gambar hatiku Ku sembah kau, ku puji kau Selamanya tinggal di hadiratmu Yang ku mau bernyedankanku Yesus kau gambar hatiku Ku sembah kau, ku puji kau Selamanya tinggal di hadiratmu Yang ku mau bernyedankanku Yesus kau gambar hatiku Ayo adik-adik lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus Ayo kita angkat tangan kita Kita tutup mata kita Kita siapkan hati kita Terima berkat firman Tuhan Yuk bersama kakak Ayo nyanyi ke lagu ini sekali lagi ya Ku rindu kau Tuhan Lebih dari segalanya Ku cinta kau Yesus Kau lah gambar hatiku Ku sembah kau, ku puji kau Selamanya tinggal di hadiratmu Yang ku mau bernyedankanku Yang ku mau bernyedankanku Yesus kau gambar hatiku Ku sembah kau, ku puji kau Ku sembah kau, ku puji kau Kau lihat di hadiratmu Yang ku mau bernyedankanku Yesus kau gambar hatiku 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 Shalom adik-adik Happy New Year Kakak ucapin biar akhirnya Di tahun yang luar biasa ini Kamu semakin luar biasa di dalam Tuhan Amin Sebelum kita mendengar firman Tuhan Yuk kita mau berdoa Tutup matanya Serius Gak ada yang main-main lagi Doa Bapak di dalam surga Kami rindu mendengarkan isi hatimu Untuk kami memasuki tahun 2021 Tuhan pimpin Biarlah kiranya roh kudus Kasih hikmat Berikan pencerahan Supaya hati kami penuh dengan firmanmu Saat kami lakukan Kami hasilkan buah Dan buah itu tinggal tetap Dan biarlah kiranya Selama firmanmu berlangsung Lawatanmu terjadi Urapanmu turun Jamahanmu bekerja Dalam nama Tuhan Yesus Yang siap mendengar isi hati Tuhan Sama-sama katakan Amin Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus Lebih meriah lagi dong adik-adik Lebih meriah lagi Yes Nah Kakak mau kasih tau ya Bahwa masuk tahun 2021 ini Kita memasuki tahun Integritas Apa itu kak? Kok namanya susah banget kak? Apa itu? Integritas Biar gampang Kakak kasih tau kamu begini ya Integritas tuh maksudnya gini dek Maksudnya gini ya Maksudnya Apa yang ada di hatimu Apa yang ada di pikiranmu Apa yang kamu ucapkan Semuanya harus sama Dengan firman Tuhan Gampang kan? Ulangin lagi ya Apa yang kamu Timbulkan di hati Apa yang kamu Timbulkan di pikiran Apa yang kamu Timbulkan lewat perkataan Semua harus sama Dengan firman Tuhan Jadi di hati kamu Di pikiran kamu Perkataan kamu Sesuai dengan firman Itu tahun Itu tahun Integritas Amin Nah kakak mau kasih cerita nih Duduk yang manis dulu Jangan ada yang ribut Jangan sambil makan Taruh dulu makan Ayo taruh dulu Kakinya turunin Kamera buka Oke Oh nah Kita begini Dek Di dalam Masmur 24 Ayat 3 Firman Tuhan ngomong begini Siapa yang boleh naik Ke atas gunungnya Tuhan Wah Gunung Tuhan yang kudus Yaitu Orang yang berdiri di mana? Di tempat yang kudus Tempat kudus artinya Kudusnya tuh gimana kak? Maksudnya gini Hatinya bersih Tangannya bersih Tidak memikirkan kejahatan Tidak melakukan kejahatan Seperti tadi Apa yang ada di hati Apa yang ada di pikiran Apa yang kamu ucapkan Harus sesuai dengan firman Tuhan Nah Di era pentakosa ketiga ini Kakak kasih tau ya Bagaimana caranya kak? Kita di era pentakosa ketiga ini Bisa hidup Hati Pikiran Perekatan Sesuai firman Gimana kak? Kakak kasih tau Kita mulai dengan integritas Integritas kita yang pertama Contohnya Ting Kakak lupa Coba siapin dulu Mana remote-nya Remote-nya kayak apa kak? Remote-nya begini bentuknya Nah Bisa gak dibunyiin? Tik Bunyi gak? Ulangi lagi ya Satu, dua, tiga Tik Bunyi gak? Satu, dua, tiga Tik Bunyi tuh Kalo gak bunyi gimana kak? Pakai sound effect Hehehehe Caranya Klik Nah bunyi kan? Nah bunyi kan? Nanti gambarnya ganti Oke Siap ya Ulangin lagi ya Kita mau dengarkan cerita Siapkan remote-nya Diam-diam aja Jojo ini Adalah anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh 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 Gitu Tapi Jojo ini tinggal dimana dek? Dia tinggal di dunia Sama Kayak kamu sama kakak tinggalnya di dunia Nah Di dunia ini Artinya Di sini tuh Ada rumah kita Ada sekolah kita Ada temen kita Pokoknya Yang masih di dunia Nah Selama tinggal di dunia ini Jojo juga ada di era pentakosa ketiga Yaitu era dimana roh kudus bekerja lagi kuat Lagi dasyat Jojo ada di situ Anak Tuhan sungguh-sungguh Ada di dunia Dengan penuh liumpahan roh kudus Terus masih ngapain? Pertama-tama Dia harus Menang Dari dunia ini Iya kan? Iya dong Menangnya caranya gimana? Nah Kakak kasih tau ya Waktu Jojo hidup di dunia ini dek Apa yang terjadi? Klik Yang dia rasakan justru Bukan dia jadi terang Bukan dia serupa kristus Eh Malah dia serupa sama dunia Aduh itu masalah Jangan serupa dengan dunia Ingat kan? Kakak ingat kan waktu itu ngomong begini nih Serupa dengan gambaran kristus Jangan serupa dengan dunia Nah Jojo tinggal di sini Di dunia Jadi anak Tuhan Di masa roh kudus bekerja dasyat Ya Kelakuannya kayak anak dunia Apa yang dunia tawarkan Klik Jojo ambil Semua kesenangan dunia Jojo lakukan Emang gak boleh senang-senang kak kita? Boleh Tapi Sebagai anak Tuhan Yang tidak serupa dunia Kamu kan bisa pilih Kesenangan mana Yang kira-kira Bisa bikin Tuhan senang Atau cuma bikin kamu senang Nah terus Jojo ditawarin macam-macam nih Salah satunya gadget Nah kakak kasih tau Hari-hari ini siapa sih yang gak pakai gadget? Ayo siapa yang gak pakai gadget? Ayo ada gak yang pakai gadget? Semua pasti pakai gadget ya Gak ada yang gak pakai Sekolah pakai gadget Bikin PR pakai gadget Kasih PR Kumpul sama guru Kasih pakai gadget Sampai kamu belajar aja Pakai gadget Plus Hiburan pakai gadget Nah yang harusnya pintar itu Gadgetnya atau kamunya? Kamunya dong Masa gadgetnya? Kamunya yang mesti pintar Jadi ngapain? Tau caranya Kapan mesti pakai gadget untuk belajar? Kapan pakai gadget untuk main? Kapan pakai gadget untuk menyembah Tuhan? Itu namanya Kamu hidup di dunia Di masa roh kudus Dan kamu hidup serupa dengan Kristus Lalu apa lagi? Waktu Jojo ditawarin Dengan semua yang dunia tawarin Waduh dia lupa Dia lupa Bahwa yang namanya hati Yang namanya pikiran Yang namanya perkataan Harus sesuai dengan firman Tuhan Oke Jadi Waktu dia ditawarin dia lupa Akibatnya apa? Semua yang ditawarin Dari gadget Yang isi filmnya Dari film yang keras Isi game yang keras Sampai yang porno Juga dilihat Aduh Diajak ngomong Dari halus Sampai kasar Semua keluar Aduh Dipikir dari yang baik Sampai pikiran jahat dan kotor Aduh Itu mah serupa dengan dunia Makanya Akibatnya apa? Dip! Dia menjadi Budak Dari dunia ini Iblis Adalah bapaknya Karena semua yang dia lakukan Itu idenya dari siapa? Iblis Ide untuk membuat kita tidak serupa Kristus Kristus datangnya dari Iblis Waktu kita lakukan itu Apa yang terjadi? Kita jadi budak dosa Kayak jojo Berikut Sebenarnya aku gak mau Tapi abis gimana ya? Aku gak bisa lepasin Sebenarnya aku gak mau nonton Abis gimana ya nolaknya Sebenarnya aku gak mau ngomong kotor Tapi gimana ya berhentiinnya Nah itu udah jadi budak deh Udah dikit Cuma ada satu Klik Yang bisa bebasin kita Siapa namanya? Siapa? Aduh gak kedengeran siapa namanya? Kakak Kakak minta sekarang semuanya Berdiri Berdiri dulu Berdiri dulu Berdiri Oke siap? Semua teriak begini ya Hitungan ketiga Satu, dua, tiga Loncat Tuhan Yesus Gitu ya Siapakah Yang bisa Membebaskan kita Dari dosa Satu, dua, tiga Tuhan Yesus Ulangin lagi Tuhan Yesus Ulangin lagi Tuhan Yesus Tabuk tangan semuanya Nah Waktu Tuhan Yesus bebasin kita Klak Kita dirubah dari budak dosa Menjadi pemilik kerajaan sorga Wips Berarti itu apa ya Dek? Berarti begini Ucapan kita Pikiran kita Dan yang ada di hati kita Sesuai dengan firman Tuhan Penebusan Tuhan turun Dan kita layak menjadi pemilik kerajaan sorga Kita bilang Sebab anak-anak Adalah yang Empunya Kerajaan sorga Jadi jangan mau dibohongin sama iblis Jangan mau Jangan mau Dek Iblis cuman jadiin kamu budak Tapi Tuhan Yesus Jadiin kamu Yang Empunya Kerajaan Sorga Amin Yang berikutnya nih Dek Apalagi yang dilakukan Di masa era Pentecostal yang begitu dahsyat Enggak cuman jadi pemilik kerajaan sorga Bahkan kita dirubah Tujuan hidupnya Itu hebat loh Tujuan Kamu tau gak tujuan tuh begini Kalau kesana itu sebenernya jurang Kalau kesini Nah itu daratan Dirubah tuh artinya gini Dari mau masuk jurang Gitu Ditarik Dirubah Jadi posisinya gimana? Menuju pada Kehidupan Menuju pada Keselamatan Jadi gak cuman sekedar dijanjian punya sorga Bukan sekedar jadi pemilik kerajaan sorga Tapi bener-bener Bakal hidupnya dipindahin Dari neraka Yang budak dosa Dipindahin Pada hidup yang kekal Kekal Kekalnya di sorga Dek Bukan kekal di neraka Kekal tuh apa sih Kak? Kekal apa Kak? Kekal Kekal tuh Dek Artinya gini ya selama amat karena gak bisa diukur waktu gak bisa diukur waktu gak bisa diukur jam gak bisa diukur hari itu kekal selamanya di sorga dipindahin dari Buddha jadi pemilik kerajaan sorga dipindahin tujuan hidup dari mati kepada hidup yang kekal di sorga hebat gak terakhir deh gak kasih tau nih memasuki tahun 2021 supaya nih apa yang ada di hati apa yang ada di pikiran apa yang kita perkatakan sesuai dengan firman apa yang akan kita buat cuma ada satu cara supaya semuanya itu bisa ada kuasa yang ada di hati timbul di pikiran timbul di perkataan sesuai firman waktu kita lakukan kita punya kuasa ulangin lagi ya semua yang ada di hati semua yang ada di pikiran semua yang kita perkatakan yang sesuai dengan firman pada waktu kita lakukan kita disertai oleh kuasa nah itulah dia deh waktu Tuhan kirimkan kuasa dia akan membuat integritas di dalam hidup kita yang disini yang disini yang diucapkan sesuai firman dengan perbuatan kita punya kuasa itu semakin dah siap dah siap dah siap so kakak mau kasih tau sekali lagi pro kudus yang turun itu membuat kamu berkuasa menang atas dunia supaya apa deh supaya bukan bukan omong kosong kita dipindahin statusnya dari budak jadi pemilik kerajaan dipindahin tujuan hidup dari mati untuk hidup kekal enggak cuman bohong-boongan enggak cuman wacana enggak cuman jabatan enggak cuman dikasih tempel dikasih tau eh nanti kamu masuk bukan tapi kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini supaya waktu kita lakukan yang timbul di hati waktu kita lakukan yang kita pikirkan waktu kita lakukan yang kita ucapkan semua dengan firman Tuhan waktu kita lakukan itu semua kuasa itu bekerja membuat kita menang atas dunia menang atas dunia dan berhak untuk berada di sana siapa semua yang mendengar firman ini mau punya kuasa yang dasyat mengalahkan dunia perkat tangannya mengalahkan dunia mengalahkan dunia mengalahkan dunia sekarang kakak mau ajak kita semua tutup matanya tutup matanya ini serius kan serius lihat kan kakak buka matanya enggak kamu tutup emang kenapa mesti tutup sih dek kalau kamu mau konser tutup aja tapi aku gak bisa lihat dengerin katanya gadget kamu pintar kamu jangan kalah pintar sama gadget gedein dong kolumonya kamu tutup matanya dengerkan musik yang dimainkan ya dek mulai angkat tangan kamu sungguh-sungguh kakak cuma mau ajak kamu untuk mulai mengerti dek enggak bisa main-main lagi masuk tahun 2021 dek enggak bisa nganggep kamu masih anak-anak doang roh kudus itu bekerja dari anak bayi sampai opa-opa atas semua manusia jadi gak bisa main-main kamu gak bisa anggap diri kamu cuma anak-anak doang enggak bisa dek kamu bagian dari pekerjaan roh kudus mari angkat tangan kamu sayang dengerin deh angkat tangannya kamu menjadi bagian dari kemenangan itu apa yang timbul di hatimu timbul di pikiranmu apa yang kamu ucapkanmu semuanya itu disertai oleh roh kudus itu dasar sekalipun kamu kecil perkataan kamu penuh kuasa sekalipun kamu kecil apa yang kamu pikirkan itu disertai pikiran roh kudus namanya hikmat apa yang timbul di hatimu itu keinginan yang menyenangkan Tuhan itu munculnya dari roh kudus sehingga ketika kamu melakukan sesuatu ada kuasa yang keluar orang tidak melihat kamu anak kecil lagi deh orang melihat kamu sebagai anak yang disertai roh kuasa Tuhan dari angkat tanganmu terima kuasanya deh terima kuasa kuasa yang bekerja atas hidupmu atas hidupmu yang membuat kamu sadar akan dosa-dosa menginsapkan kamu akan dosa untuk memubah identitas kamu dari dudak dosa kepada pemilik kerajaan terima terima deh terima deh terima terima gak usah lihat kiri kanan kamu terima 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 deh terima penuh deh penuh deh penuh deh jangan takut deh jangan takut deh terima terima kuasa yang membuat kamu menang kuasa yang mengubah identitasmu dan kuasa yang membuat kamu berubah dirubah dari kematian pada hidup dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus terima kasih terima kasih terima kasih di tahun 2021 di tahun 2021 ada juga juga anak-anak anak-anak suami harus menang atas dunia ini kalau suami itu hanya dengan roh konusmu kami mampu dalam nama Tuhan Yesus terima kasih hambamu berhenti di sini dalam kuasa roh konusmu terima kasih berpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus terima kuasa Tuhan dan yang terima semua pesan-pesan Tuhan ini sama-sama katakan amin well adik-adik sekali lagi kakak ucapkan Merry Christmas Happy New Year dan jangan lupa apa yang timbul di hati apa yang ada di pikiran apa yang kamu ucapkan semua harus sama dengan biar mati dalam tahun integritas selamat menikmati bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sampai ku dapatkan makota kehidupanku Ku tetap setia untuk melayanimu Ku tetap setia untuk melayanimu Ku tetap setia untuk melayanimu Selamat memasuki tahun 2021 Tahun integritas Tuhan Yesus memberkati Shalom adik-adik mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk ibadah kami hari ini Terima kasih Tuhan Yesus setelah hadir mengurapi kami Terima kasih buat firmanmu Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firmanmu Dekati kakak-kakak Starji yang melayani Dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh Kami berdoa buat adik-adik Starji Dan papa mama yang saat ini sedang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu Jadilah kandakmu di kota ini seperti di surga Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan Tuhan Yesus berhadir melawat setiap keluarga Pemimpin rohani dan semua umat Tuhan Tuhan Yesus menyembuhkan, pulihkan, bangkitkan dan nyatakan kuasa mujizatmu Penuhi kami dengan kuasa roh kudus, mujizat dan kesembuhan Pakai kami menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kami percaya pentakos takat tiga terjadi saat ini Rok kudus dicurahkan besar-besaran Tuhan bangkitkan generasi Yeremia Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus Tidak kompromi akan dosa Dan bergerak kemenangkan jiwa Mujizat kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia Dan bangsa-bangsa Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia Datanglah kerajaanmu, jadilah rendahmu di Indonesia seperti di surga Sembukan, pulihkan Indonesia Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa Kami bergantung buat pemerintahan pusat sampai daerah Seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan kami tinggal Rok takut akan Tuhan, damai sejahtera, keamanan, pelindungan, dicurahkan atas kota dan bangsa kami Tuhan Yesus tolong kota kami, bangsa kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Puji Tuhan, anak-anak Star G, Star Generation, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Kami boleh masuk di tahun yang baru Tuhan memberkati setiap anak-anak Memberkati kakak-kakak sekolah minggu Memberkati juga orang tua, papi mami, papa mama, Tuhan berkati Terima kasih Tuhan, semua dalam keadaan yang baik dan zehat oleh pertolongan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya Mari angkat tangan semuanya Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapak Di dalam Tuhan Yesus Kristus Menyertaan dari Allah Ruh Kudus, menyertai kita semua Hari ini sampai selama-lamanya Diberkati sama-sama katakan Amin Puji Tuhan, Om Ruh Diu ucapkan selama tahun baru 2021 Tuhan Yesus memberkati kita semua